Selamat pagi Sobat Indonesia Salam sehat, salam lestari, salam COVID Pagi hari yang cerah di Senin atau hari pertama di dalam satu minggu yang akan saya lalui Sebelum saya melakukan aktivitas, saya ditemani secangkir espresso Yang akan menjadi mood booster untuk saya di dalam melaksanakan, di dalam memulai aktivitas saya di tempat kerja saya Espresso Berdasarkan Wikipedia Espresso merupakan minuman yang dihasilkan dengan mengekstraksi biji kopi yang sudah digiling Dengan menyemburkan air panas di bawah tekanan yang tinggi Espresso berasal dari bahasa Italia yang berarti ekspres atau cepat Karena dibuat untuk disajikan dengan segera kepada pelanggan Pada setiap espresso terdapat suatu komponen yang disebut crema Yang merupakan busa keemasan yang terdiri dari minyak, protein, gula yang mengambang di permukaan cairan espresso tersebut Secara teknis, espresso diperoleh ketika 45 ml air disemburkan Melewati bubuk kopi sebanyak antara 10-15 gram Pada temperatur 90 derajat Celcius dengan tekanan kurang lebih 9 bar Itu berdasarkan Wikipedia Saya juga sedang membaca buku yang sangat menarik Judulnya Homba Rista Saya akan bacakan pengertian espresso berdasarkan buku ini Jadi espresso merupakan suatu minuman, saya terjemahkan langsung Yang bertekstur tebal, sangat kental Kemudian memiliki crema Serta mempunyai rasa yang sangat kuat dengan bodi yang juga sangat berat Merupakan minuman yang strong, rich, viskos, kompleks Dan tentu merupakan suatu minuman kopi yang konsentrasi yang sangat tinggi Espresso membutuhkan bubuk kopi yang digrinding secara fine Dengan brew time kurang lebih 30 detik Untuk menghasilkan kurang lebih 30 ml atau kurang lebih 1 oz cairan Espresso yang nanti akan kita nikmati Jadi menurut buku ini Formula ajaib untuk secangkir espresso adalah 30 detik menghasilkan 30 ml cairan espresso Espresso memang biasa dibuat menggunakan mesin bertekanan tinggi Yang disebut mesin espresso Tetapi tentu saja tidak semua orang memiliki mesin tersebut di rumahnya Seperti biasa Saya akan membuat espresso dengan menggunakan alat manual Yang pertama adalah Saya membuat dengan menggunakan rokpresso Tentang alat ini Sudah saya sampaikan pada sesi unboxing pada sesi sebelumnya Kemudian Sebagai pembanding Saya juga akan membuat cairan espresso menggunakan Cavlano Compresso Espresso Maker Supaya tidak terlalu lama Saya akan mulai Saya sudah menyiapkan Bubuk kofi Sebanyak kurang lebih 15 gram Dan saya grinding menggunakan Hand grinder Latina Sumba dengan setelan Satu klik untuk mendapatkan hasil grinding Fine yang dipersyaratkan untuk membuat espresso Kita akan mulai Menyiapkan Bubuk Kofi Yang akan saya tempatkan Di porta filter yang Menjadi Kelengkapan alat rok espresso ini Kita ratakan Kemudian Kita tamping Tidak perlu Terlalu keras Untuk Nampingnya Karena Bubuk kopinya sendiri sudah Berukuran sangat halus Yang pertama Ini untuk Rokpresso Kemudian Saya juga akan menyiapkan Bubuk kopi Untuk Alat Cavlano Kompresso Coffee Maker Kita juga lakukan Temping Sama Tidak perlu terlalu keras Kita sudah siapkan Dua porta filter yang Berbeda Porta filter untuk Rokpresso Kemudian ini Untuk Cavlano Kalau ini disebut Basket Kemudian Sebelum Kita menggunakan Alat Rokpresso ini Kita Lakukan dulu Pre-heating Terhadap Alat Rokpresso ini Supaya Mencapai suhu Yang tidak terlalu jauh Dengan Suhu air panas Yang nanti akan kita buat Untuk menggunakan Espresso Kita Buang dulu Metode yang sama Saya lakukan Untuk Cavlano Saya lakukan Pre-heating juga Oke Kita buang Siapkan Langkah selanjutnya Adalah Kita pasang Porta filter Pada alat Rokpresso ini Kita harus betul-betul Memastikan Bahwa Porta filter Kita itu Terpasang Secara kencang Kita putar Dari arah Kanan ke kiri Hingga Tidak bisa lagi Bergerak Yang berarti Bahwa Porta filter Rokpresso ini Sudah mengunci Kemudian Pada waktu yang bersamaan Kita juga Pasangkan Basket Cavlano Kepada Water tank Dan Kita pasang Glass Untuk Menampung Espresso Kemudian Saya akan Menyiapkan Scale Atau timbangan Untuk Nanti Menimbang Cairan Espresso Yang dihasilkan Dari Alat Rokpresso Ini Kita simpan Di bawah Kemudian Kita Nyalakan Kemudian Saya akan Menuangkan Air panas Kedalam Water tank Alat Rokpresso Ini Sampai Batas Garis Garis Saya sudah Mengukur Kurang lebih Itu adalah 45 Milliliter Kemudian Kita lakukan Pre-infusion Selama Kurang lebih 30 detik Sambil Menunggu 30 detik Saya juga Akan Menuangkan Air panas Dengan Suhu 90 derajat Celcius Dalam Motor Tank Kaflano Sebanyak Sama 45 Milliliter Kita lakukan Juga Pre-infusion Selama Kurang lebih 30 detik Kita biarkan Kemudian Yang selanjutnya Saya akan Memasang Gelas Di bawah Rokpresso Ini Sudah 30 detik Kita lakukan Tab Kita lakukan Ekstraksi Secara Perlahan Terhadap Bubuk kopi Yang sudah Kita pasang Di Porta filter Rokpresso Ini Sudah Mulai Keluar Kita Pong Perlahan untuk betul-betul mengeluarkan semua cairan espresso sehingga water tanknya kosong selesai kurang lebih 32 gram berarti tidak terlalu jauh dengan apa yang kita harapkan antara 30-35 gram atau 30-35 ml dan yang selanjutnya kita lakukan infusion untuk alat kaflano kompreso perlahan sangat ringan membuat espresso dengan menggunakan kaflano kompreso ini kita tunggu sampai tetesan terakhir ini hasil espresso dari ropreso sebanyak kurang lebih 31,5 atau 32 gram saya ekstrak dengan waktu kurang lebih 31 detik kemudian ini adalah espresso hasil dari kaflano belum saya timbang akan saya timbang kita lihat ini berapa banyaknya espresso yang dihasilkan tadi dari 45 ml air yang di lewatkan ke dalam kurang lebih 15 gram coffee ternyata saya hanya mendapatkan sebanyak 27,77 gram espresso yang berarti lebih kental dibandingkan dengan espresso yang dihasilkan dari rogpreso yang tadi saya mendapatkan kurang lebih 32 gram kemudian akan kita bandingkan sebelah kiri saya adalah espresso yang dihasilkan dari rogpreso dan yang sebelah kanan adalah espresso yang dihasilkan dari kaflano kompreso espresso maker saya akan mengidentifikasi dulu dari penampilan fisik kedua espresso tersebut kalau melihat dari tampilan fisik pada espresso yang dihasilkan oleh kaflano kompreso ini saya dapat melihat adanya butiran-butiran minyak atau oil yang nampak mengambang di permukaan hal ini mungkin menunjukkan berarti bahwa tekanan yang dihasilkan oleh kaflano bisa mengeluarkan minyak-minyak yang dikandung di dalam bubuk kopi tersebut hal yang sebaliknya tidak saya dapatkan pada espresso yang dihasilkan oleh rogpreso kemudian saya akan mulai mencicipi saya mulai cicipi hasil dari kaflano wow terasa sangat kental sangat kuat dengan bodi yang sangat tebal kemudian juga rasa manis yang seimbang dengan rasa asamnya atau sweetnessnya yang seimbang dengan aciditynya rasa pahit yang tidak terlalu dominan ini sesuai dengan espresso yang saya harapkan kemudian saya akan membersihkan dulu tidak saya supaya jaga pellet saya tetap objektif tidak terpengaruh dengan espresso yang tadi dihasilkan dari kaflano saya ulangi wow ternyata walaupun tekstur espresso yang dihasilkan oleh rogpreso ini sedikit di bawah ketebalan sedikit di bawah kekentalan espresso yang dihasilkan dari kaflano tetapi menurut saya espresso yang dihasilkan dari alat rogpreso ini juga sudah cukup memenuhi persyaratan saya tentang suatu minuman coffee yang namanya espresso saya merasa seperti kicking atau kick dan ada sesuatu yang menendang pada sarap pusat saya pada saat saya minum espresso pada pagi wow jadi sobat muda Indonesia saya merasa cukup puas sangat puas terhadap kedua alat yang saya miliki untuk membuat espresso karena ternyata kedua espresso yang dihasilkan baik dari rogpreso espresso maker ataupun dari kaflano kompreso espresso maker cukup dan sangat baik menghasilkan espresso yang tidak kalah dengan espresso yang dihasilkan dari mesin mungkin sedikit perbedaannya yang bisa kita lihat sama-sama tadi adalah memang krema yang dihasilkan dari kedua alat ini memang tidak setebal tidak setegas tidak sejelas tidak sebagus krema yang dihasilkan dari mesin tapi apakah memang krema itu menjadi suatu keharusan terhadap suatu minuman espresso kalau menurut saya selama persyaratan rasa persyaratan tekstur persyaratan kekentalan dari espresso yang dihasilkan dari kedua alat pembuat espresso manual ini sudah menurut serat untuk sebuah minuman espresso menurut saya sudah cukup walaupun tanpa krema yang setebal espresso yang dihasilkan dari mesin espresso demikian sobat muda indonesia saya sudah mendapatkan mood booster yang cukup untuk memulai hari senin saya secara lebih bersemangat untuk meraih apa yang kita cita-citakan apa yang kita inginkan apakah itu di dalam dunia pendidikan dunia kerja ataupun dalam kita berkarir salam sehat salam lestari salam kopi pada kesempatan ini juga di samping saya ada anak saya kan ayah yang akan saya minta untuk mencoba minuman espresso yang tadi saya buat ayo kan aja coba gimana enak pahit gak pahit suka gak 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 suka terus coba kalau yang ini saya juga membuat coffee coffee Vietnam drip untuk anak saya untuk membandingkan mana yang lebih dia sukai kita cocek langsung habis tengahnya ya bagaimana rasanya yang ini enak suka suka habis kita akan lihat bagaimana lampakan ampas dari porta filter ropreso kemudian kita lihat ampas dari kaflano ini ampas dari kaflano berukuran lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan ampas dari ropreso ini sama-sama 15 gram kopi bubuknya tapi kalau kita bandingkan memang yang ropreso lebih lebar yang kaflano sempit tetapi memang agak lebih tinggi tapi kalau kita melihat dari kepadatan kedua-duanya cukup padat yang menunjukkan bagaimana tekanan dari alat kaflano maupun alat ropreso ini betul-betul menekan bubuk kopi sampai hampasnya bisa memadat seperti ini seperti ini sangat masif saya jatuhkan juga tidak hancur memang betul-betul padat termasuk ropreso memang agak sedikit rapuh dibandingkan dengan yang kaflano tetapi ini cukup padat dan memang seperti kita katulis hasilnya sama-sama tadi bahwa baik espresso yang dihasilkan dari kaflano maupun dari ropreso secara tekstur secara kekuatan rasa secara kekentalan sudah memenuhi menurut saya ya sudah memenuhi syarat sebuah kopi espresso yang dihasilkan sebuah sebuah merawat